Dua benda ini, M1 dan M2, akan terjadi interaksi gaya gravitasi Newton. Berdasarkan hukum Newton, pada benda ke-1 akan bekerja gaya M1 di kuadrat R di T kuadrat sama dengan min G M1 M2 per R kuadrat. Kalau saya tuliskan, pada benda 1 ini, M1 di kuadrat R per titik kuadrat ini M kali A, berasal dari rumus hukum Newton ke-2, M kali A. Kalau yang ini hukum gravitasi Newton. Per R kuadrat. Jadi A percepatan ini. Mana R? R itu yang ini. R itu yang ini. Jarak dari M1 ke M2. Turunan R terhadap waktu, dua kali adalah percepatan. Jadi di benda yang satu, M1 ini, berlaku persamaan ini, 1.13. Oke, 1.13 ini kalau kita lanjutkan menjadi 1.14ABC. 1.14ABC ini dari mana? Kan persamaannya, saya agak lama karena harus menerima dulu mahasiswa yang mulai berdatangan. Nah ini, M1 di kuadrat R per titik kuadrat sama dengan min G M1 M2 per R kuadrat persamaan 1.13. Kita uraikan menjadi komponen-komponen X, Y, Z. Karena di sini kan posisinya X1, Y1, Z1, X2, Y2, Z2. Dan R ini, R ini pasti dinyatakan dalam komponen X1 dan X2, Y1, Y2, Z1, Z2. Jadi persamaan 1.13 ini bisa kita pecah menjadi komponen-komponen tersebut. Jadi R-nya ya, R untuk, berarti nanti X1, min X2, posisinya ya, Y1, min Y2, dan Z1, min Z2. Kalau kuadrat, berarti di sini akar. Kalau mencari akar. Jadi R itu, R ini panjang R. jarak dari M1 ke M2 bisa dicari dengan X1 dikurang X2 dikuadratkan, ditambah, Y1 dikurang Y2 dikuadratkan, ditambah, Z1 dikurang Z2 dikuadratkan, kemudian di akar. Nah, itu R ya. Nah, kalau dalam kaitannya dengan persamaan 1.13, berarti kita pecah komponen R-nya ini, R yang ini, menjadi komponen X, Y, dan Z. Dalam hal ini, berarti kalau benda 1 berarti dikuadrat X1 per detik kuadrat, dikuadrat Y2 per detik kuadrat, dikuadrat Z1 per detik kuadrat. Kalau ini saya jumlahkan, maka ini akan menjadi persamaan 1.13 dalam bentuk R yang diuraikan dalam komponen X, Y, dan Z. Jadi ini diuraikan per masing-masing komponen saja. Padahal dalam aslinya, ini panjang tulisannya, dijumlahkan ini ya, M1 dalam kurung D kuadrat X1, detik kuadrat, dan seterusnya sampai Z1. Oke, jadi persamaan, jadi pada benda 1 berlaku persamaan 1.13 yang dipecah menjadi persamaan 1.14 A, B, dan C. Kemudian, begitu juga untuk benda kedua ini. Benda kedua ini berlaku juga persamaan kedua 1.15 A, M2 D kuadrat R per detik kuadrat sama dengan min G M1 M2 per R kuadrat. Kalau kita pecah juga ke komponen R-nya ke komponen X2, Y2, dan Z2, ini 2 ya, bukan 3. Ini 2. M2 di kuadrat Y2 per detik kuadrat. Nah, ini dipecahkan sama. Jadi, tinggal kita mau posisi yang mana kita tinjau. Mau posisi benda 1, maka persamaan 1.13. Jika kita tinjau benda kedua, maka persamaan 1.15. Sama saja ya, 1.13 dan 1.15 bentuknya sama. Kemudian, di sini kan ada menghasilkan 3 persamaan diferensial. Ini kan persamaan diferensial ini, namanya. Persamaan diferensial 1, 2, 3. Begitu juga yang sebelumnya untuk benda M1. Persamaan diferensial 1, 2, dan 3. Sehingga ditotalkan ada 6 persamaan diferensial. Keenam persamaan diferensial tersebut merupakan persamaan gerak benda. Jika keenam persamaan diferensial tersebut dipecahkan, dicari solusinya, koordinat kedua benda, yaitu X1, Y1, Z1, dan X2, Y2, Z2 dalam fungsi waktu, kita bisa tentukan koordinat kedua benda. Jadi, posisi kedua benda terhadap waktu kita bisa tentukan. Kalau keenam persamaan diferensial ini kita selesaikan. Atau kita cari solusinya. Artinya, posisi tiap waktu untuk benda itu, kedua benda tadi ini, kan ini benda ini bergerak saling mengelilingi, saling berputar atau ini berputar ke sini, yang ini berputar ke sana, saling memutari, bergerak satu sama yang lainnya. Maka setiap waktu posisinya kita bisa dapatkan dengan cara menyelesaikan keenam persamaan diferensial ini. Jadi, selesaikan ini kita dapat menentukan posisinya tiap waktu. Tapi sayangnya di sini, keenam persamaan diferensial tersebut menghasilkan 12 tetapan integrasi. Karena satu persamaan diferensial menghasilkan 2 tetapan integrasi. Jadi, kalau ada 6, ada 12 tetapan integrasi. Dalam kali ini kita tidak usah pinjau ke-6, ke-12nya itu. Jadi, kita akan sederhanakan. Kita akan sederhanakan menjadi persoalan yang tadi disederhanakan dengan menganggap benda pertama diam dan dianggap sebagai pusat koordinat. Jadi, tadi benda satu dan benda dua kita anggap saling bergerak. Yang sekarang, benda satu kita anggap diam sebagai pusat koordinat dan benda kedua yang bergerak mengelilingi benda satu. Oke, jadi kita bisa simulisikan atau bisa contohkan bahwa M1 ini bumi berarti M2-nya bulan atau M1 matahari, M2-nya planet, contohnya bumi. Jadi, gerak planet mengelilingi matahari atau gerak bulan mengelilingi bumi kita bisa saling persamaannya dengan cara memecahkan persamaan gravitasi Newton. Sekarang kalau kita sederhanakan bahwa M1 itu tetap sebagai titik acuan tidak bergerak sedangkan M2 bergerak mengelilinginya bagaimana persamaan geraknya sehingga kita bisa mengetahui posisinya tiap waktu. Persamaan diferensial yang 12 jadi sekarang jadi tinggal 6 seharusnya. Tetapan integrasi yang 12 jadi 6 atau persamaan diferensial yang tadinya ada 6 hanya ada 3 nanti kan gitu. yaitu persamaan diferensial yang terkait dengan M2 saja karena M1 itu tidak bergerak. Sekarang kita tuliskan kalau kita X2 dikurang X1 itu kita tulis X tadi kan tadi karena ada X1 dan Y1 dan Z1 berarti di sini karena benda M1nya bergerak sekarang tinggal X, Y, dan Z dengan Xnya adalah X2 dikurang X1 Ynya Y2 dikurang Y1 Znya adalah Z2 dikurang Z1 kemudian masa besar M besar adalah M1 ditambah M2 masa M besar adalah M1 ditambah M2 oke ada pertanyaan nggak sampai sini kita sederhanakan yang tadi sistem 2 benda yang saling bergerak sekarang kita tinjau hanya M2 yang bergerak M1nya tetap jadi posisinya sekarang tinggal X, Y, Z posisinya Mnya didefinikan adalah jumlah dari M1 dan M2 kita lanjutkan dengan menggunakan definisi 1.17 dan 1.18 pada persamaan 1.14A dan 1.16A 1.14A tadi kan yang persamaan diferensial sesuai komponen-komponennya jadi 1.16A juga sesuai komponen-komponennya sehingga persamaannya menjadi sebeda sederhana yaitu D2 X per DT2 sama dengan min G M per X per R pangkat 3 ini persamaan 1.19 jadi persamaan 1.14A dan 1.16A jadi persamaan 1.9A lebih sederhana kemudian begitu juga untuk persamaan persamaan D yang lain ya komponen Y dan Z menjadi persamaan 1.19B dan 1.19C jadi inilah 3 persamaan diferensial yang tadinya ada 6 sekarang ada 3 nah sekarang akan kita selesaikan atau kita ubah bentuknya atau kita manipulasi matematis ya persamaan ini ketiga persamaan itu dengan cara masing-masing kita kalikan dengan yang ini ya 1.19A kalikan dengan Y 1.19B kalikan dengan X dan kurangkan keduanya jadi 1.19A dan B masing-masing kalikan dengan Y dan yang 1 kalikan dengan X setelah dikalikan ini kali ini ini kalikan ini ya terus yang ini juga kalikan dengan Y kemudian kita kurangkan jadi persamaan 1.20 1.20 kemudian selanjutnya persamaan 1.20 tadi dapat ditulis sebagai D per DT X DY DT min Y DX DT sama dengan 0 coba persamaan 1.20 tadi mana 1.20 ini ya X D kuadrat Y per DT kuadrat min Y D kuadrat X per DT kuadrat keluarkan D per DT keluarkan D per DT sehingga jadi ini D per DT nya keluarkan jadi 1.21 kemudian integrasikan persamaan 1.21 ini kita integralkan integral kiri jadi ini ini tetap ya integralnya ini jadi ini integral kanan karena integral 0 jadi tetapan integrasi 1 ya karena kalau ada integral D per DT disini Y sama dengan 0 integralkan yang ini jadi Y yang sebelah kanan jadi tetapan integrasi nah itu jadi tulis aja ini nah Y nya kan dari sini sampai sini nah jadi tulis tulis lagi ini dan yang ini 0 ini jadi tetapan integrasi pertama kenapa disebut tetapan integrasi pertama karena kan tadi ada tiga persamaan persamaan 19 ABC nah ini baru 19 AB nanti 19 AC 19 BC gitu dicari pasangan masing-masing dengan cara yang sama yaitu menjadi persamaan 19 A dengan B dengan C ini A dengan C ya jadi ada tiga tetapan integrasi ada tiga tetapan integrasi nah persamaan 1.22A 1.22B dan 1.22C ini yang akan kita gunakan selanjutnya selanjutnya akan kita kalikan masing-masing itu dengan Z ya yang 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 ini kalikan dengan Z ya yang ini kalikan dengan ini kan gak ada Z nya kalikan dengan Z ini gak ada X nya kalikan dengan X ini gak ada Y nya kalikan dengan Y masing-masing dikalikan kemudian kita jumlahkan kalau kita jumlahkan yang ini habis yang ini X ada Y Z nya ini dengan ini habis ini dengan ini habis dengan ini dengan ini habis jadi yang ini jadi 0 kemudian ke yang ini dijumlahkan jadi yang ini nah udah jadi cuma mau menunjukkan persamaan 1.23 tadi 1.23 ini hasil akhir manipulusinya nah dari persamaan 1.23 ini kan ini persamaan bidang ini kalau dalam Fismat atau dalam matematika kalkulus A1 Z plus A2 X plus A3 Y ini persamaan bidang datar sehingga kesimpulannya adalah orbit benda terletak pada sebuah bidang datar jadi kalau ini benda 1 ini benda kedua nah benda 2 ini mengelilingi benda 1 orbitnya terletak dalam bidang datar jadi gak mungkin dia terbangnya kalau dilihat dari samping ini misalnya matahari ini bumi jadi kalau dilihat dari samping orbitnya itu begini dia bergerak ini bumi ini matahari dia mengitarinya begini 1 muter lagi ke sebelah sana jadi dalam garis lurus kalau kita lihat gak mungkin dia bergerak ke bawah ke atas lagi terus gini tidak gak mungkin seperti itu karena dia tidak dalam bentuk disini disini dalam bentuk bidang datar ini kesimpulannya kesimpulan pertama itu jadi orbit benda satu atau benda kedua mengelilingi benda yang lain atau benda satu ini orbitnya dalam bentuk bidang datar bukan bangun ruang jadi bentuknya pasti satu garis kalau dilihat dari samping oke ada pertanyaan gak kemudian kita lanjutkan lagi persamaan 19 ABC tiga persamaan diferensial yang tadi yang berasal dari 6 kemudian 3 kita kalikan masing-masing dengan 2 dx dt yang ini kali dengan 2 dx dt yang ini kalau yang y kali dengan 2 dy dt kalau yang z kali dengan 2 dz dt sehingga hasilnya seperti yang ini nah ini mau diapain mau cari apa sebenarnya kita lihat lagi setelah dikalikan seperti ini kemudian dijumlahkan nah ini dijumlahkan yang panjang ini ya 2 nah ini yang akan kita lihat satu-satu bentuk ini satu bentuk ini nah kita ingat kecepatan suatu benda dinyatakan dengan dx dt plus dy dt plus dz dt kuadrat kecepatan kuadrat sama dengan dx dt kuadrat plus d dt kuadrat plus dz dt karena ada tiga komponen kemudian ini kita substitusikan ke 1.26 1.26 tadi persamaan sebelumnya ya sehingga diperoleh r dr dt x dx dt y d dt plus dz dt substitusikan ke persamaan 1.26 ini v ini ya dan 1.27 ke persamaan ke persamaan 1.24 ini dx dt kuadrat plus dy dt kuadrat plus dx dt kuadrat sama dengan ini ya sehingga diperoleh dv ini kan v ya perhatikan yang ini kan yang ini tadi persamaan 1.24 ini dengan yang ini ini kan v jadinya nah oke ya kemudian yang ini adalah ini jadi tinggal diganti aja ini yang ini diganti dengan ini yang ini diganti dengan ini nah nah ini jadi dv kuadrat dt sama min 2 gm per r kuadrat dr dt persamaan 1.28 lebih sederhana lagi dikembalikan ke definisi awal kalau tadi kan dipecah komponennya kemudian kita tahu energi kinetik itu kan setengah m 2 v kuadrat karena yang bergerak adalah beda kedua berarti kan setengah m 2 v kuadrat setengah m v kuadrat energi kinetik kemudian substitusi persamaan 1.29 ini ke persamaan 1.31 ini diperoleh v yang ini diganti v ini diganti dengan ini maka persamaan t ini berubah jadi persamaan t energi kinetiknya berubah menjadi panjang gm2m per r plus setengah m 2 h kemudian nah ini jumlahkan persamaan 1.30 1.30 1.30 1.32 1.32 kita jumlahkan 1.30 dan 1.32 energi kinetik dan ini potensial gravitasinya dijumlahkan t plus v sama dengan h jadi persamaan ini mengatakan bahwa energi total benda kedua selalu tetap selama mengorbit benda pertama jadi energi total benda selama dia mengorbit benda pertama akan selalu tetap konstan ini kan nilai hasilnya konstan tidak akan kehilangan energi selama benda kedua tersebut tetap mengorbit benda ke satu ini kita kembali ingat ke hukum Kepler orbit planet mengelilingi matahari tidak berbentuk lingkaran tetapi berbentuk ellipse dengan matahari di titik fokusnya kita lihat di sini ini adalah ellipse fokusnya itu ada dua kalau tidak di sini di sini nah matahari itu berada di salah satu titik fokusnya kita pilih yang di sini misalnya sehingga konsekuensinya apa konsekuensinya adalah planet atau bumi saat mengorbit matahari kadang ada di titik terjauh apelium dan kadang ada di titik terdekat dengan matahari di sini nanti di sini di sini ada tanggal-tanggalnya dan ada musim-musim yang kita akan bahas lebih detail di pertemuan selanjutnya mengenai matahari atau bumi jadi konsekuensinya itu orbit planet mengelilingi matahari tidak berbentuk lingkaran tetapi berbentuk ellipse dengan matahari di titik fokusnya jadi kadang di bumi atau planet ada di titik terjauh dan titik terdekat nah di sini nanti konsekuensinya juga adalah terjadi gerhana jika terjadi gerhana ada gerhana matahari cincin ada gerhana matahari total kalau gerhana matahari cincin berarti nanti posisi bumi itu berada pada jarak terjauh dari matahari kalau gerhana matahari total itu bisa jadi atau posisi bumi berada di titik terdekat dengan matahari jadi bayangannya tidak bisa menutupi semua bayangan bulan misalnya bulan pada saat di sini nah bulan di sini bayangan bulan ini tidak bisa menutupi bayang matahari sehingga terjadi gerhana matahari cincin atau kalau di sini kan berarti berhasil ya menutupi semua kalau yang pas di sini bayangan bulan tidak berhasil menutupi matahari sehingga terlihat ada bekas atau masih ada cincin di posisi jadi posisi dua ini menentukan fenomena alam yang namanya gerhana matahari cincin dan gerhana matahari total nah ini orbit planet mengelilingi matahari berbentuk elipse apakah hanya planet mengelilingi matahari saja tidak ya tapi orbit bulan mengelilingi bumi juga dalam bentuk elipse nah elipsnya itu ada yang elipsnya terlalu lonjong ada yang tidak nah itu namanya eksentrisitas kelonjongan atau semakin bulat nilai eksentrisitasnya mendekati 0 semakin lonjong itu mendekati 1 jadi ada planet yang elipse ada yang planet yang bentuk orbitnya hampir lingkaran itu tergantung dari nilai eksentrisitasnya jadi itu ya jadi nah konsekuensi dari tadi konsekuensi yang gerak dua benda yang pertama yaitu T plus V adalah tetapan konstan energi suatu benda selama mengorbit benda lainnya selalu tetap ya tidak berubah konsekuensinya adalah hukum ke dua kepler ini ya disini ada matahari ada matahari disini planet misalnya bumi disini dikatakan vektor radius garis hubung matahari planet dalam selan waktu yang sama akan menyapu luas daerah yang sama hukum luas jadi disini yang diarsir ini luas ini sama dengan luas yang diarsir luas yang sama padahal kalau kita lihat jarak dari sini ke sini lebih pendek lebih pendek daripada jarak dari sini ke sini tapi waktu untuk melintasinya waktu untuk melintasi dari sini ke sini dengan waktu untuk melintasi dari sini ke situ sama konsekuensinya apa kalau waktu yang diperlukan sama sedangkan jaraknya berbeda berarti ada ada yang lebih cepat ada yang harus lebih lambat kecepatannya sama aja kalau misalnya ini ada jarak A dan B disini ada jarak A dan B A dan B ditempu dalam waktu satu jam A dan B yang ini ditempu dalam waktu juga satu jam otomatis yang kecepatan yang ini lebih lambat dari kecepatan yang ini karena harus ditempu dalam waktu yang sama sedangkan jaraknya beda otomatis kecepatan kedua keduanya berbeda begitu juga terjadi di sini karena di sini lintasannya lebih pendek dari lintasannya yang di sini sedangkan waktunya sama waktu berputarnya maka ketika planet jauh dari matahari kecepatan orbitnya itu lambat sedangkan ketika planet dekat dengan matahari kecepatan orbitnya cepat kalau jauh dari matahari dia lambat semakin mendekati matahari dia semakin cepat berputarannya nanti melambat lagi ini paling lambat terjauh oke itu kemudian yang terakhir adalah kuadrat periode planet mengitari matahari sebanding dengan pangkat tiga setengah sumbu besar elips jadi ini hukum ketiga hukum ketiga kepler mengatakan bahwa kuadrat periode planet mengitari matahari sebanding dengan pangkat tiga setengah sumbu besar elips ini setengah sumbu panjang ini elips itu kan ada sumbu panjang ada sumbu pendek sumbu panjang ada sumbu pendek periode planet mengitari matahari sebanding dengan pangkat tiga setengah sumbu besar elips atau sumbu besar A itu dari sini ke sini B itu dari sini ke sini P periode pangkat dua sebanding dengan A pangkat tiga nah rumus ini untuk apa ini rumus ketiga hukum kepler ini rumus ini untuk menentukan A dan P planet yang belum diketahui jadi untuk menentukan jarak planet ke matahari atau menentukan periode suatu planet mengelilingi matahari menggunakan hukum ketiga ini kepler ini misalnya kita di tata surya kita ada berapa planet ada 9 atau 8 Pluto tidak masuk berarti nanti seandainya ada planet yang lain misalnya di luar Pluto itu Pluto itu bukan termasuk dalam planet karena dikategorikan dalam bentuk planet kerjil atau meteorit meteorit sekarang kalau misalnya di luar Pluto itu ada planet lain yang ternyata juga mengelilingi benda matahari kita gak tahu jaraknya berapa tapi kita sudah tahu periodenya pakai rumus ketiga hukum kepler ketiga ini untuk menentukannya P kuadrat sebanding dengan A pangkat 3 konstan nilainya jadi cara mencarinya begini saja P kuadrat A pangkat 3 sama dengan konstan artinya kalau kita sudah tahu periode suatu planet misalnya bumi periode bumi matahari 365 hari lebih sedikit dan jarak matahari ke bumi sudah tahu kita bisa tahu periode atau jarak matahari suatu planet yang baru tersebut ke matahari nah itu ya oke jadi nah disini ketiga hukum kepler itu akan dibuktikan nah pembuktiannya itu sebenarnya sudah kita bahas bagian di yang tadi yang ini ya nah itu sudah kita bahas ini nanti tinggal dicek lagi atau diikuti lagi cara pembuktian hukum ketiga hukum kepler ini bukti bukti hukum kepler ini di di disini dikatakan hukum kepler adalah hukum empiris tapi bisa dibuktikan dengan hukum gravitasi newton buktinya sama ya langkahnya seperti yang tadi yang awal sama persis nah sebentar saya cek dulu nah ini hasil akhirnya hasil akhirnya ada 1.51 1.51 itu prosesnya sama dengan yang pertemuan hari ini yang di awal kita cari nah inilah persamaan satu hukum satu kepler yang mengatakan bahwa orbit suatu planet berbentuk elips ya nilai keelipanya itu ditentukan nilai nilai e ini atau eksentrisitas ya nilai e nya kemudian nah ini gambarnya ya terima kasih nilai Nah untuk pembuktian hukum Kepler ini nanti kalian bisa baca bukti hukum Kepler 3 disini sudah sangat rinci ya. Hukum Kepler bukan hanya berlaku untuk planet dalam mengedari matahari saja tetapi juga berlaku untuk bumi dengan satelit-satelit buatan, planet dengan satelit-satelitnya, sistem bintang ganda dan lainnya. Jadi ada benda satu mengedari atau mengorbit benda yang lain maka bisa kita gunakan hukum Kepler untuk menentukannya. Contoh, saya kasih contoh satu. Di sini sebuah satelit buatan mengorbit bumi dalam orbit yang hampir berupa lingkaran. Apabila radius orbitnya adalah 96.000 km, tentukan periode orbit satelit tersebut. Ini jelas pakai hukum ke-3 Kepler ya. H pangkat 3 per P kuadrat sama dengan G, M bumi per P, 4P kuadrat. Sehingga diperoleh P periodenya ini. Dipindah ruas saja. Dikataui nilai M adalah 5,98 kemarin nilai masa bumi. A-nya adalah 9,6. A itu adalah ini. Jarak radius orbitnya. Dan G adalah tetapan gravitasi bermasukin semua kenilainya. Diperoleh P-nya 3,42 hari. Artinya sebuah satelit tersebut mengorbit bumi dalam periode 3,42 hari. Oke, itu untuk pertemuan kali ini sampai di sini ya. Sampai hukum Kepler 1,2,3. Pembuktiannya bisa dibuktikan atau sudah disajikan dengan lengkap. Berarti nanti pertemuan selanjutnya kita bahas mengenai matahari. Jadi baca tentang matahari ya. Matahari kemudian di matahari itu akan kita bahas mengenai karakteristik matahari. Gerakan semua matahari. Kemudian ada sumber energi matahari ya. Energi matahari. Nah itu. Jadi dari karakteristik sampai energi matahari. Kemudian nanti ditambah dengan gerak semu matahari. Nah itu. Jadi sifatnya lebih ke deskriptif aja sih sebenarnya. Banyak baca aja referensi-referensi atau buku yang sudah saya share di Google Classroom. Buku ilmu kebumian dan antariksa disitu sudah lengkap tentang matahari ya. Tentu ditambah dengan referensi lainnya. Supaya lebih mutakhir informasinya. Oke ada pertanyaan nggak tentang gerak dua benda ini? Gerak dua benda. Hasilnya ada dua. Kesimpulannya tadi bahwa benda satu mengelilingi benda kedua dalam bentuk orbit. Dalam orbitnya adalah bidang datar yang lebih... Yang kemudian dibuktikan bentuknya adalah ellipse. Kemudian total energi selama mengorbit tidak berubah atau tidak berkurang dan tidak bertambah. Kemudian hukum 1, 2, 3 Kepler. Nah itu. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak? Ya. selamat menikmati untuk minggu depan karena materinya adalah matahari lebih ke banyak baca ya nanti mungkin kemungkinan untuk zoom bisa jadi ditiadakan nanti untuk zoom lebih ke diskusi di grup aja di e-learning karena setelah ini kan materinya lebih banyak ke membaca kecuali nanti ada beberapa yang perlu didiskusikan lebih dalam kalau misalnya menggunakan e-learning tidak masih kurang jelas nanti bisa kita lakukan pertemuan satu pertemuan untuk membahas beberapa bab misalnya tentang matahari tentang bumi dan seterusnya jadi untuk ke depan lebih banyak kalian baca bacanya bisa dari berbagai sumber kalau mau beli buku buku yang sudah saya rekomendasikan di grup itu oke kalau tidak ada pertanyaan pertemuan hari ini cukup saya cek disini ada 57 saya ini dulu screenshot dulu nah ini zoom ini ya sifatnya hanya pendalaman jadi tidak tidak wajib diikuti ya untuk ke depan juga begitu selamat menikmati